Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering dibahas sebagai pengantar bahwa APB 2016 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3%, inflasi 4,7%, tingkat bunga SPS 3 bulan 5,6%, nilai tukar 13.900, harga minyak mentang 50 USD per barel, lifting minyak Rp 430.000 per barel per hari, dan lifting gas 1,155 juta barel per hari setara minyak. Nah, dari pembahasan tersebut di mana ada penurunan harga minyak, misalkan tidak penurunan penerimaan cukai, maka memang ada perubahan postur baik di penerimaan maupun belanja, tapi yang paling penting adalah defisitnya tetap sama seperti yang disampaikan dalam luta keuangan. Di dalam kesepakatan kompletan dengan DPR, pendapatan negara secara total itu adalah Rp 1.822,5 triliun, yang terdiri dari keterimaan perpajakan Rp 1.546,7 triliun, dan PNBP Rp 273,8 triliun. Untuk belanja negara, totalnya adalah Rp 2.095,7 triliun, jadi di bawah dari yang muntah keuangan. Terdiri dari belanja kementerian lembaga Rp 784,1 triliun, belanja non-kementerian lembaga Rp 541,4 triliun, transfer ke daerah dan dana desa Rp 770,2 triliun, dimana dana desanya sebesar Rp 47 triliun, sehingga terjadi defisit anggaran Rp 273,2 triliun, atau sekitar 2,15% dari PDB kita. Nah, untuk penjelasannya mengenai terutama belanja KL dengan transfer ke daerah, kalau di utama awal memang transfer ke daerah sedikit lebih besar daripada belanja KL. Namun karena ada penuntutan kelimaan dan ada beberapa kebutuhan prioritas terutama di kementerian lembaga, maka diputuskan belanja kementerian lembaga menjadi kembali di atas transfer ke daerah, tetapi sebagai ilustrasi perbedaannya Rp 14 triliun. Jadi belanja kementerian lembaga Rp 14 triliun di atas transfer ke daerah dan dana desa. Tahun ini, antara 2015 sampai perubahan, belanja kementerian lembaga Rp 130 triliun lebih tinggi daripada transfer ke daerah. Jadi artinya pemerintah sudah memiliki komitmen untuk memperfeksi jarak antara belanja kementerian lembaga dan transfer ke daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Nah, tentunya ada beberapa hal berkait dengan penerimaan maupun belanja, namun kami ingin menyampaikan saja daftar kementerian lembaga yang mendapatkan pos belanja yang termasuk terbesar. Jadi kami ambil lima yang terbesar, atau kami ambil sepuluh terbesar supaya clear. Yang paling besar untuk 2016, kementerian pekerjaan umum rumah rakyat Rp 104,1 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 99,5 triliun, Kepolisian Rp 73 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 4, 63,5 triliun, Kementerian Agama Rp 57,1 triliun, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Rp 49,2 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 48,5 triliun, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp 40,6 triliun, Kementerian Keuangan Rp 39,3 triliun, dan Kementerian Pertanian Rp 31,5 triliun. Di dalam sidang kapitaan barusan, Presiden memberikan arahan bahwa setiap kementerian lembaga, terutama yang mempunyai belanja modal dalam bentuk belanja ekstra futur, sudah harus segera menyelenggarakan lelang mulai hari ini. Karena begitu apa yang misalkan minggu lalu, maka setiap kementerian lembaga itu bisa langsung melakukan lelang. Dan ada empat kementerian yang diminta segera melakukan lelang lebih cepat karena mereka punya banyak proyek ekstra futur. Pertama, Kementerian P.U. Pera. Kedua adalah Kementerian Perhubungan. Ketiga, Kementerian Kertanian. Dan keempat, Kementerian ESDM. Mereka diminta segera melakukan lelang. DIPA diperkirakan selesai awal Desember, bulan depan. Maka setelah DIPA, setelah lelang melakukan dan DIPA selesai, maka segera bisa dilakukan kontrak antara pemerintah dengan pihak ketiga yang akan menjadi pelaksanaan dari proyek infrastruktur tersebut. Januari, setelah Desember tangan-tangani, Januari, termik pembayaran tahap pertama berikut konstruksi dari proyeknya bisa segera dilakukan. Dengan demikian, kita berharap penyerapan tahun 2016 akan lebih baik. Tidak hanya dari segi timing, tapi juga dari segi besaran yang bisa diserap, karena sekarang akan banyak proyek yang bisa mulai per Januari. Biasanya di masa lalu, pada konteks anggaran APBN yang induk, kebanyakan proyek baru mulai Maret, April, dan kebanyakan malah bulan Mei. Nah, mudah-mudahan dengan mudah-mudahan APBN yang disetujui oleh DPR, di mana kita juga bisa segera melakukan upaya mencari pembiayaan, maka Januari kita bisa segera mendorong adanya proyek. Terakhir, mengenai kesepakatan pemerintah dengan DPR, untuk penyertaan modal negara kepada BUMN, pembahasannya bersama DPR akan dilakukan ketika pemerintah menyampaikan era PBNP 2016. Jadi ada perundaan, tetapi yang paling penting, PEMN itu tetap ada dalam undang-undang APBN 2016. Demikian mungkin garis besar dari APBN yang bisa kami sampaikan kepada kakak-kakak media. Terima kasih. Terima kasih.